Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak mau nyala Baik itu baterai indikatornya atau mungkin indikator laptopnya nyala baik itu warna hijau, warna putih, tapi disini saya warna biru ya Nah disini kita akan coba aja buka ya kan langsung laptopnya Dan disini kita akan nyalain tombol powernya disini adalah di pinggir ya kan Disini kita akan melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan ya Disini mati gitu ya Dan disini kita akan colokin ya colokin dengan charger ya kan Dan tidak ada tanda kehidupan juga ya padahal ini ya udah nyala juga sih ya Ini kan kalau misalnya chargernya memang nggak nyala gitu ya Masa lampunya nyala gitu kalau memang nggak ada listrik Dan disini sebenarnya caranya gampang banget untuk mengatasinya ya Dan ini mungkin khusus untuk laptop Acer ya cuman saya nggak tahu untuk laptop lain ya Nah jadi untuk laptop yang tidak nyala ini baik indikator atau mungkin laptopnya gitu ya Ini kalian bisa mengecek pertama dulu ya Kalian bisa mengecek bautnya Bautnya apa terpasang atau belum Ya kan itu juga adalah cara yang pertama Dan yang kedua adalah memang rusak IC-nya gitu Atau mungkin ya kayak kalau misalnya nggak ada IC itu Kalian nggak bisa ngecas ya Jadi ya ngecasnya listriknya nggak mau ngalir gitu ya Kapasitor Dan disini kalau misalnya saya melihat ya disini ada semacam baut yang tidak terpasang Dan sebenarnya bukan semacam baut yang tidak terpasang Memang semua bautnya tidak terpasang Nah tapi baut mana yang menyebabkan laptop ini menyala ya Setelah saya coba-coba ya Ini adalah disini pak ya Jadi ini tuh semacam ada tombol ya Kalau misalnya kalian buka ya Misalnya disini saya akan buka dulu ya Biar kalian tahu dan kaga penamparan Bentar saya buka dulu ya kan Nah disini kalian kalau misalnya sebelum dibuka ya Misalnya kalian bisa klik-klik disini ya Nah disini tuh semacam ada yang bisa di klik gitu ya kan Kalau misalnya kalian itu ada Nah Ada semacam bunyi kayak begitu ya Kalau misalnya kalian bisa denger juga sih ya Dan disini mungkin kita akan buka ya Sebenarnya cara mengatasnya gampang banget ya Kalian cukup tinggal pasangin bautnya aja udah beres gitu Dan intinya Ini biar kalian tahu aja sih Biar kalian bisa menawai ilmu juga gitu ya Kenapa kok bisa mati kayak begitu gitu Jadi kalian biar bisa kok ditanya gitu ya Sama orang lain gitu Nah kemungkinan ya menurut saya disini adalah Kalau misalnya kita lihat dari casingnya ya Disini casingnya itu ada semacam untuk penekan ya Penekan disininya Kalau misalnya kalian lihat disini ya Penekan kesininya Nah ini berarti kalau misalnya ada baut yang tidak terpasang gitu ya Ada baut yang tidak terpasang Itu akan menyebabkan si ini itu tidak tertekan Dan kalau misalnya tidak tertekan gitu ya Ini kan ada dua nih Ada baterai eject sama Mungkin ini yang satunya itu adalah yang powernya itu Atau mungkin ya yang menyebabkan elektronnya tidak nyala Jadi kalau misalnya nggak diteken Ini nggak akan nyala gitu Dan disini kita akan coba teken ya Apakah nyala atau tidak tanpa terpasang baut ya Tapi saya tak cap rom juga sih nggak apa-apa lah Jadi kita akan nyalain Nih nyala pak Ya kan Jadi nyala laptopnya Jadi kalian bisa lihat juga Ya Nyala Dan disini kita akan lepasin Nah Tuh Tiba-tiba mati pak Ya kan Tiba-tiba mati kalau dilepasin Berarti memang benar ya Memang benar sih ininya yang bermasalah gitu ya Nah disini Cukup pasangin aja Tutup belakangnya gitu ya Itu adalah penyebabnya Dan kalau misalnya kalian mau tahu juga Silahkan Dan nggak mau tahu juga Bodo amat gitu ya Dan disini kita akan pasangin saja ya Dan disini kita akan pasangin Dan disini kita akan pasangkan juga ya Ini saya nggak tahu ya Untuk laptop lain Tapi untuk laptop asrnya itu Seperti itu lah kira-kira ya Dan disini kita akan pasangkan ya Di ininya Di yang bau tadinya Jadi biar seitunya nempel gitu ya Disini kita akan pasangkan saja ya kan Dan disini kita akan melihat Apakah sudah jalan ataukah belum ya Disini kita akan klik ya kan Tombol powernya Boom Nyala ya kan Disini kita akan cek dengan ininya ya kan Dengan adaptornya ya kan Tuh Nyala juga gitu Jadi ya memang Memang mudah gitu Untuk ke fixnya gampang banget ya Dan ini preparing automatic repair Karena tadi tiba-tiba mati juga Dan ya sebenarnya Untuk cara mengatasinya cukup gitu doang sih ya Tapi untuk laptop lain saya nggak tahu Dan mungkin kalau misalnya kalian Ingin mencoba-coba untuk Menganalisis gitu ya Tadi juga saya sebenarnya Abis menganalisis gitu ya Kok bisa tiba-tiba mati gitu Kalau misalnya nggak dipasang baut Ternyata memang ada tombol Kalau misalnya tombol itu ketekan Itu bakal nyala laptopnya Dan kalau nggak ketekan Itu nggak akan nyala laptopnya Nah ini mungkin kalau misalnya Kalian Abis bongkar laptop gitu ya Abis bongkar laptop Dan kalian nggak mau pasang bautnya dulu Karena takutnya nanti Dibongkar lagi gitu ya Jadi baik itu kalian Mau nyoba-nyoba Untuk benchmark RAM Atau mungkin benchmark hard disk gitu ya Atau mungkin Apapun itu gitu ya Nah jadi kalau misalnya Kalian bongkar laptop gitu ya Jadi kalian nggak mau dulu Dipasang bautnya gitu ya Jadi biar lebih gampang juga Kalau dibuka gitu ya Jadi kalau misalnya Kalian mau gonta ganti RAM Itu ya bebas gitu ya Tapi Kalau misalnya Bautnya ada yang Tidak terpasang gitu ya Di bagian yang Tombol yang harus ketekan Ya nanti itu hasilnya Nggak akan nyala laptopnya Mau di charge nggak akan nyala Mau di teken tombol powernya Juga nggak akan nyala gitu ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk tutorialnya Cukup mudah juga Dan jangan lupa Untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rai Dutra Rukasihat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax